Ya, terkait vaksinasi itu kan program yang kita dukung dan kita nak bersama. Namun demikian, program yang baik ini tetap harus memenuhi protokol kesehatan dan 3M. Dalam prosesnya, tes ini tadi sebanyak 500, tidak diatur sedemikian sehingga terjadi kerumunan. Untuk itu, Kapolsek membubarkan agar diatur kembali. Kedepan kita minta panitia yang menerima vaksin di Pasar Tanah Bank agar mengatur secara teknis dan detail. Umpamanya, kedatangan calon yang akan menerima vaksin itu diatur jamnya. Jangan sekedar dibagikan kupon, hari dan tanggal saja. Tapi jam diatur, umpamanya jam 8 sampai jam 9, jam 9 dan seterusnya sehingga tidak terjadi kerumunan. Sekirat ini masalah yang sangat sederhana sesungguhnya, ke depan kita minta untuk segera diampulasi dan berpindahkan. Apa yang dilakukan oleh Kapolsek dan Jajaran, sesuatu yang sangat baik dan menjadi pembelajaran bagi semua dalam rangka melaksanakan vaksin agar tetap mengatur sedemikian pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Ini masalah teknis yang sederhana sesungguhnya, tapi tidak boleh dianggap enteng. Membagikan kuponnya harus diatur, kapasitasnya, jumlahnya, dan waktunya dibagi. Tidak jam buka sampai jam tutup, tapi dibagi berapa gelombang dan sebagainya. Akan dijodarkan kapan lagi itu, Pak? Kan besok langsung diatur kembali. Pak, tapi banyak pedagang yang bilang belum mendapat vaksin itu gimana, Pak? Banyak pedagang yang mengeluh belum mendapatkan vaksin itu? Ya sabar dong, kan ada 10 ribu lebih. Jumlahnya kan banyak sendiri. Total sementara diperkirakan 300 ribu sejakarta pedagang. Tidak bisa semua. Sekarang ini kan animo masyarakat itu sangat tinggi terhadap vaksin. Sehingga ketika ada vaksin di Tanabang, kita berasal Tanabang banyak juga yang ingin. Tapi kan tidak bisa, kita sudah mengaturnya. Pada saatnya pedagang-pedagang di tempat lain nanti akan mendapat giliran. Juga lansia mendapat giliran, semua tenaga pelayanan publik, wartawan, semua teman-teman juga nanti ada pada waktunya. Nanti besok sudah mulai vaksin lagi ya, Pak? Ya, nanti prinsipnya semua bisa dilaksanakan kembali, diatur kembali secara teknis agar tetap mengenai protokol setan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!